Setelah olahraga, jangan lupa jaga kesimbangan tubuh ya. Kalau lemas, itu tandanya kekurangan ion atau cairan pada tubuh. Kalau unyul sih, sudah tahu cara mengatasinya. Selain minum air putih yang banyak, minum juga air yang mengandung elektrolit. Cairan ini bisa menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah berolahraga. Wah, kok bisa ya? Nah, nanti unyul jelasin deh. Sekarang ikut unyul ke Jawa Timur saja yuk. Ada pabrik minuman isotonik asli dari Jepang di sini. Yuk, come on! Ini dia pabriknya. Dari botol sampai air minumannya dibuat di sini teman. Ayo deh, kita lihat prosesnya. Ini namanya resin to freeform atau mengolah resin menjadi bakal botol. Resin itu adalah biji plastik yang dicetak menjadi bakal botol. Setelah biji resin terbentuk, sekarang tahap blow molding nih. Atau meniup bakal botol menjadi botol. Wih, keren! Oke, panaskan biji resin ke dalam blow mold. Karena prosesnya harus steril. Jadi unyul hanya bisa lihat dari kaca saja nih. Biji resin ditiup menjadi botol dengan udara dan membentuk. Kemudian diputar selama satu menit. Mesin hebat ini bisa membuat ribuan botol dalam waktu singkat loh. Keren! Aduh, gerimetannya banyak nih. Aduh, kok jadi capek ya? Biarin, ini tanda kalau mau sehat kali. Aduh, panas-panas begini. Mau ke pasar, kagak dia nganter lagi. Eh, ada si Oga noh. Woi, Pak Uga, sini pak! Ada apaan sih, Pak Uga? Antren ayahnya kesono noh, ke pasar maksudnya. Eh, Pak Uga, nggak lihat apa. Uga kan lagi olahraga, nggak lagi ngojek. Enak aja. Keset ya. Olahraga apaan sih, Pak Uga? Olahraga pake sepeda gunung yang keren. Ini mah apaan? Nah, Pak Uga sih, nggak mau sama kayak yang lain, Pak Uga. Alah, udah jangan sosokan. Udah dah, anturnya ke pasar. Buruan, ntar dikasih gue, Pak. Air yang menjadi bahan utamanya diambil dari sumber mata air pilihan lho. Setelah itu, airnya harus melalui proses demineralisasi, yaitu pemisahan kadar garam dan mineral dalam air melalui proses pertukaran ion. Kemudian larutannya dipasterisasi. Pada proses ini, larutan dipanaskan dalam suhu di bawah 1000 derajat Celcius. Dan jadi deh. Proses pasterisasi ini tujuannya untuk membunuh mikroba pembusuk. Berikutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam botol. Di sini, unil juga nggak bisa lihat langsung prosesnya. Sangat tertutup untuk menjaga kebersihannya. Botol yang sudah berisi larutan masuk tahap blower. Blower ini membersihkan botol dari sisa-sisa larutan. Lalu masuk tahap ke checker. Alat dan sensor yang canggih akan mendeteksi tutup botol yang rusak dan secara otomatis terdorong. Jadi tidak akan dijual. Dalam satu menit, mesin ini bisa mengecek 600 botol lho. Tekanan dalam botol pun ikut diperiksa. Ini namanya mesin bottle pressure detector. Jadi, kalau tekanan udara dalam botol tidak sesuai dengan ketentuan, otomatis akan terpisah dan tidak dijual deh. Conveyor ini akan berujung sampai tahap packing atau pengemasan. Sensor seperti akan mendeteksi lalu lintas botol. Biar jalannya enggak macet. Ah, kayak jalanan di Jakarta aja nih macet. Selanjutnya, beri label pada badan botol dan tanggal pembuatan. Karena pakai teknologi canggih, pelabelannya jadi cepat dan mudah. Bayangkan teman, dalam satu menit, botol-botol yang bisa dikasih label mencapai 600 botol. Mantap! Dan satu roll label ini bisa digunakan untuk 14 ribu botol. Setelah pelebelan, beri cap tanggal pembuatan. Ini untuk memudahkan konsumen melihat tanggal keadaan luarsanya. Biar enggak salah tanggal, bisa dipantau nih melalui kamera. Mantap! Terus, botol-botol masuk ke bagian divider atau mesin pemisah. Ada 6 jalur terpisah setiap jalur, yang diisi 23 botol dan nanti ujungnya akan dikemas. Lalu mesin auto chaser akan menata botol secara otomatis ke dalam kardus. Melipat kardusnya pun menggunakan mesin seperti ini. Dalam satu menit, bisa 30 box kardus yang ditata. Satu kardus isinya 24 botol dengan ukuran 500 ml. Dan akhirnya, jadi deh! Kardus-kardus ini akan disimpan di dalam gudang. Dari gudang ini nantinya akan disebar ke seluruh Indonesia. Setiap produksi akan diambil sampel secara acak dan dites di dalam laboratorium. Tes dengan alat flame fotometer. Air akan tersebut ke dalam mesin. Kemudian keluar angkanya seperti ini. Angka ini menjadi indikator kelayakan air. Nah, angka 7,2 ini sangat layak minum dan mengandung elektrolit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih, Pak Oga. Kalau Nyil bawa minuman, biar nggak dehidrasi. Bagi dong, Nyil. Semoga aja nih, Nyil. Seger lagi badan Pak Oga.